Intro Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Bang Beng Pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mendaftar, menginstall dan membuat kelas virtual di Mestim Kemarin salah seorang kolega bertanya bagaimana cara menambahkan anggota tim baru belakangan setelah kita selesai membuat kelas Sahapannya sebenarnya cukup mudah, untuk itu jangan lewatkan langkah-langkahnya pada video ini dan jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video kita selanjutnya Mengedit member kelas tim artinya tentu saja kita sudah membuat kelas tersebut sebelumnya Dan kemudian ternyata ada beberapa anggota yang luput kita invite ketika membuat kelas tersebut di awal Nah kita kembali awali dengan proses sign in Dengan mengisikan alamat email yang sudah kita daftarkan sebelumnya Kemudian kita akan menuju ke akun kita Nah sekarang saya sudah mulai masuk kepada akun Mestim saya Di mana bisa kita lihat banyak terdapat kelas-kelas Yang dimana saya ada di dalamnya bisa jadi saya yang membuat atau bisa jadi saya di invite ke dalamnya Ini bisa dilihat akun saya Profil ini bisa diindaki di pojok kanan atas itu Nah sekarang kita memakai contoh rapat mingguan Kita ingin mengedit atau menambahkan member kita dapat mingguan Kita bisa melakukannya di manage team Tekan yang tanda 3.3 itu kita ambil manage team atau bisa juga dengan add member Namun kita sekarang pakai manage team Tinggal ditekan itu Nah kita akan masuk ke patch yang seperti ini Nah kita tekan member and guest Kita akan dapat melihat siapa-siapa saja yang sekarang ini yang sedang ada dalam kelas kita Nah disana ada owner nya Kemudian ada member nya Ini ada total 3 Sekarang ini Nah sekarang kita mau menambahkan member kita Ya intinya member ini juga sudah mempunyai lisensi Maksudnya sudah mempunyai email institusi yang sudah berlangganan dengan Mestim Nah sekarang tinggal add member dan kemudian kita Membuat nama atau email nya Nah contohnya ini Ibu ini juga sudah mempunyai email institusi Kita di Universitas Andalas contohnya Tinggal ketik saja Kemudian bapak ini juga ya Ya sudah-sudah punya email institusi yang berlangganan dengan Mestim Nah tinggal kita add saja Ini statusnya adalah member bukan guest bukan tamu ya Nah ini Sebelumnya kita sudah jelaskan user yang ada di Mestim itu Ada apa mirip 3 Owner Kemudian member Kemudian ada guest Mas kan gak ada Terlihat penambahan 2 Yaitu bapak Heru dan ibu Navrita Oke Sekarang totalnya sudah ada 5 Dengan owner nya Nah kita tambahkan kita menuju ke post general ini Kita lihat Kita bisa men-check Sudah ada aktivitas penambahan 2 orang Nah pada kolom chat tersebut kita juga bisa buktikan bahwasanya ketika kita panggil Nama orang yang baru saja kita tambahkan akan tampil profilnya seperti ini Ya begitu juga dengan bapak Heru ini juga ketika kita ketik namanya akan muncul Kotak yang men-informasikan profilnya beliau Nah itu buktinya kalau sudah ter-input ke dalam kelas yang baru saja kita tambahkan tadi Nah kita bisa cobakan untuk men-say hello atau say hi Pada 2 orang yang baru saja kita tambahkan tersebut Nah kemudian ketika kita tekan spasi dia langsung berubah menjadi namanya saja Namun ada link berubah warna-warna biru Artinya mempunyai informasi metadata di dalamnya Ketika kita kita enter ini Nah dia akan langsung menuju kontak beliau Dan ada notifikasi langsung pada kontak MS teamnya beliau Nah ini adalah profilnya Nah begitu juga dengan Kita delete saja dulu Kemudian ketika kita membuatkan meeting Nah kita atikan meet now Nah kita akan Disuggest untuk Meng-add Orang yang baru kita tambahkan tersebut dalam meeting ini Nah itu buktinya bahwasanya kita baru saja menambahkan Beberapa orang atau member baru ke dalam kelas ini Jadi hanya 2 tutur tersebut Yang bisa aja sebuttik di Masukkan ke dalam meeting ini Itu bisa kita lihat Oke itulah Sekelumit Cara untuk masukkan member kita belakangan Dan bagaimana cara mengkonfirmasi lagi Semoga bermanfaat guys Sampai ketemu di video kita berikutnya Jangan lupa pantengan terus Dan jangan lupa subscribe See you then Goodbye